Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali di channel ini Untuk kali ini kami akan coba membagikan tentang proses pemanenan jamur kuping ya teman-teman Ini jamur kuping saya ini sudah berumur 25 hari dari penyobekan plastiknya ya Ini dikarenakan bahannya dari kayu keras jadi ini belum maksimal ya teman-teman Jadi masih agak kecil-kecil Itu bisa jadi karena bakloknya ini belum lapuk sempurna ya teman-teman Jadi tumbuhnya belum bisa lebar-lebar Tapi untuk umurnya ini sudah siap untuk dipanen Jadi untuk panennya itu sendiri kita tinggal mencapainya seperti ini saja ya teman-teman Seperti ini Seperti ini Jadi setelah kita panen seperti ini Kita bisa langsung menjualnya ya teman-teman Bisa langsung ke pasar atau ke pengepul jamur kuping Atau kalau harganya sedang tidak bagus kita bisa keringkan Jadi ini salah satu kelebihan jamur kuping ya teman-teman Bisa kita keringkan Dan kalau sudah posisi kering itu bisa bertahan sampai bulan-bulan ya Jadi misal harganya sedang tidak bagus bisa kita keringkan Nanti kita jual pas harganya bagus Lalu selanjutnya ini sudah dipanen ya teman-teman Perlakuan setelah panen adalah Dengan membersihkan sisa-sisa dari jamur tadi Seperti ini Ya ini kalau tidak dibersihkan Nanti akan menjadi busuk ya Terus menghambat pertumbuhan jamur yang selanjutnya Seperti ini Kita bersihkan ya teman-teman Terus Ada pin head-pin head yang tidak berkembang Seperti ini Kita bersihkan Seperti ini Oke ini sudah saya bersihkan ya teman-teman Untuk langkah selanjutnya adalah Penyebekkan di sisi belakang Karena ini baru panen pertama Jadi kan Ini baru kita sebek bagian depannya aja ya Untuk panen kedua ini Kita sebek lagi bagian belakang Seperti ini Ya nanti Akan timbul jamur lagi disini ya Jadi untuk panen kedua nanti Bisa dari dua sisi Jadi depan tumbuh belakang tumbuh Cukup bisa seperti ini saja Oke untuk langkah selanjutnya adalah Peniraman kumbung ya teman-teman Ini bertujuan untuk menurunkan suhu Dan juga menjaga kelembapan kumbung Agar jamur kembali tumbuh dengan maksimal Oke seperti ini Ini namanya Dari baklok Kemudian dindingnya juga Oke ini semuanya Agar lembab ya Intinya jamur itu Lembab Semakin lembab semakin bagus Seperti ini Oke mungkin ini saja yang bisa kami Bagikan Jangan lupa like Comment Subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Salam Kerja muran Terima kasih Terima kasih